oke guys selamat datang kembali di channel must use tutorial oke di kesempatan kali ini must use tutorial akan memberikan trik kepada kalian bagaimana cara mengatasi nomor indosat kalian tidak bisa mengirim SMS ke nomor manapun oke simak videonya sampai habis check it out oke guys jadi beberapa minggu yang lalu saya mengalami hal seperti itu guys jadi saya tidak bisa mengirim SMS ke nomor manapun nomor saya indosat dan setelah saya cari-cari solusinya akhirnya ketemu dan permasalahannya itu ada di pengaturan pesan teksnya nanti saya akan tunjukkan sebelumnya kita coba lihat seperti ini kejadiannya itu seperti ini saya contohkan ya contoh saya mengirim SMS ke teman saya ya pakai pilih sim indosat jadi seperti ini loadingnya lama dan tidak mau terkirim langsung ya kalian bisa lihat loadingnya sangat lama ya dan nanti akan muncul tanda seru ya kalian bisa lihat seru lingkaran merah dan kita coba cek kuota menggunakan via pesan dengan ketik usek lalu kirim ke indosat sama seperti tadi pesan saya tidak bisa terkirim ke 363 untuk ngecek kuota itu yang saya alamin beberapa minggu kemarin dan itu permasalahannya ada di pengaturannya di pengaturan pesan oke saya tunjukkan langsung kalian pergi ke setelan pesan nah selanjutnya kalian pilih pesan teks SMS lalu kalian pilih pusat layanan SMS nah permasalahannya itu ada di indosat ini guys kalian tekan dan pusat layanan ini ternyata disini kosong guys saya baru menyadari itu dan setiap provider itu ada pusat layanan SMS pasti ada contoh ini eksis ya seperti ini eksis ya pusat layanan SMSnya dan setiap provider itu pusat layanan SMSnya berbeda-beda nanti saya akan cantumkan di deskripsi setelah ketemu nomor pusat layanan SMS lalu saya masukkan dan hasilnya saya bisa SMS lagi guys jadi pusat layanan SMS indosat itu ini guys kalian bisa lihat bintang 628506 kali jadi seperti itu lalu kita oke setelah kita isi kita coba SMS kembali apakah bisa terkirim kita coba cek kuota ya ini kita kirim melalui indosat dan ternyata langsung kirim dan dibales sama indosat jadi seperti itu guys untuk mengatasinya cukup mudah oke cukup sekian dari video ini semoga bermanfaat jika kalian suka video ini kalian bisa like dan jika tidak suka kalian bisa dislike video ini dan jika ada yang ditanyakan kalian bisa komentar di bawah oke jumpa lagi di video selanjutnya bye bye jangan lupa buat like and subscribe channel as you tutorial subscribe channel as you